bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bagaimana kabarnya sahabat frekers semua ya semoga senantai salam keadaan sehat ya amin baik sahabat frekers untuk pertemuan kali ini kita akan kembali mempelajari materi pemrograman sederhana menggunakan C++ ya langsung saja kita jalankan aplikasinya nah untuk pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai operator logika nah untuk operator logika ini kita tidak memerlukan nilai atau hasil yang besar-besar karena sejatinya operator logika ini hanya memberikan sebuah nilai benar atau salah ya hanya nilai benar dan salah saja jadi tidak memerlukan angka yang terlalu besar nah bagaimana dalam proses penggunaannya atau penulisan dan pemrogramannya baik kita laksanakan bersama check it out pertama-tama kita buat sebuah file baru ya bisa menekan tombol ctrl n kemudian kita ketikan struktur bahasanya seperti biasa ya beberapa rekerz untuk tipe data operator logika yang digunakan adalah tipe data bolean atau untuk penulisannya kita ketik dengan nama bul seperti ini berapa rekerz bul ini adalah bolean yaitu operator yang digunakan untuk logika saya sebagai contoh kita berikan variabel adalah hasil ya jadi kita memberikan nilai bolean pada variabel hasil ya untuk dalam penggunaan sederhananya kita akan coba buat sebagai berikut ya misal ya untuk hasil ini saya coba masukkan nilainya 3 sama dengan 3 ya kemudian kita seot kita tampilkan hasilnya hasil nah kita akan coba baca apakah 3 adalah 3 nah secara logika jika nilai sama maka bernilai 1 nah untuk operator logika ini jika bernilai benar maka bernilai 1 atau true sedangkan jika bernilai salah maka bernilai 0 atau false ya kita coba jalankan ya oke dia minta disimpan dulu ya sabda frekerz kita coba simpan dulu dengan nama file ya dengan nama filenya operator logika ya operator logika baik kita cek hasilnya ya sabda frekerz ya ternyata bernilai benar ya hasil 3 ya jika hasil adalah 3 adalah 3 maka benar-benar benar itu adalah 1 atau true sedangkan kita coba ya dengan yang lainnya sabda frekerz jika 3 adalah 4 ya berarti logikanya 3 bukanlah 4 maka bernilai salah salah dalam logika itu bernilai false atau nol kita coba jalankan ya seperti ini ya sabda frekerz ya baik nah langsung saja kita coba pada pembahasan operator logika yang paling sering banyak digunakan adalah penggunaan dalam tiga model yaitu n or dan not ada yang bilang not n atau r dibalik-balik saya sama saja nah untuk kali ini kita coba menggunakan n or dan not ya sabda frekerz ya di sini yang pertama kita coba operator n kemudian ada n or dan terakhir ada not nah untuk operator n ya ini adalah kondisi di mana kedua nilai terpenuhi maksudnya seperti ini untuk n ini jika ada satu dan yang satu lagi nilainya keduanya terpenuhi maka dia akan bernilai betul atau true dan selain itu maka dia akan bernilai salah sehingga dapat saya analogikan untuk n ini adalah contoh perhitung dalam perkalian untuk lebih jelasnya yuk akan kita coba sebagai berikut ya saya coba masukkan hasil ya misalkan dua lebih besar dari satu n saya masukkan lima lebih besar dari tiga baik kita coba baca ya sabda frekerz ya di sini apakah dua lebih besar dari satu jawabannya betul betul adalah satu ya true n apakah 5 lebih besar dari tiga ya ini adalah betul juga maka bernilai satu ya maka hasilnya adalah jika satu dan satu kalau dalam perkalian adalah satu maka ini adalah true makai akan ditampilkan nilainya harusnya adalah satu kita coba jalankan ya sabda frekerz Oh maaf ya ini dikasih keterangan dulu Nah seperti ini Kita coba jalankan kembali Terbayang ya Jika 1 dan 1 maka saya adalah 1 Oke untuk soal yang kedua Saya kopas saja ya Sambadu Freakers ya Nah jika 2 ya saya ganti 3 Yang ini saya abaikan Apakah 2 lebih besar dari 3 Jawabannya adalah salah ya atau false Maka bernaik 0 Apakah 5 lebih besar dari 3 Betul Jika salah ya dan 1 Maka kedua kondisi ini tidak terpenuh Dan perkalian 0 kali 1 Hasilnya adalah 0 Maka ini harusnya hasilnya adalah False Ya atau salah Maka hasilnya adalah 0 Kita coba jalankan Ya Jelas ya Sambadu Freakers ya Hasilnya adalah 0 Ya jika yang 1 benar Yang 1 salah Atau yang 1 salah 1 benar maka tidak terpenuh Kemudian yang ketiga Jika 2 lebih besar dari 1 Ini betul Dan ini kita ganti simbolnya Kita balikan ya 2 lebih besar dari 1 Betul 5 lebih kecil dari 3 Ini salah Maka bernilai 0 Harusnya Kondisi benar Dan 1 salah Maka dia akan menjadi Salah Maka seharusnya hasilnya adalah False Ya seperti ini ya Sambadu Freakers ya Kondisi jika 1 benar Dan 1 salah Kita coba jalankan Hasilnya harusnya 0 ya Ya Seperti yang Sambadu Freakers Dan yang terakhir Ya kita berikan Jika kedua kondisi ini salah Tinggal saya coba balik simbolnya Apakah 2 lebih besar Lebih kecil dari 1 Salah Maka ini 0 False Yang ini Apakah 5 Lebih kecil dari 3 Salah 5 itu lebih besar Maka 0 dikali 0 Maka hasilnya adalah 0 Maka ini juga hasilnya Harusnya adalah False Ya Terbayang Sambadu Freakers Baik Itu untuk Fungsi yang pertama Mengenai penggunaan N Kemudian yang kedua Adalah kita menggunakan Ya Operator Or Ya Untuk kondisi Or ini Adalah Jika salah satu nilai terpenuhi Maka nilai itu benar Saya ulang Jika salah satu terpenuhi Maka benar Misalnya benar dan salah Hasilnya adalah benar Terbayang Sambadu Freakers Ya Selain itu Ya Jika salah Dan Jika salah atau salah Maka tetap salah Saya ulang Jika kondisi yang satu benar Atau salah Maka hasilnya Kondisinya adalah Benar Nah Ini bisa saya analogikan Seperti perhitungan Penjumlahan Ya Biar Sambadu Freakers Mudah memahaminya Ya Ini adalah Seperti analogi penjumlahan Baik Untuk lebih jelasnya Saya coba Kopikan Dari yang di atas Ya Sambadu Freakers Ya Untuk yang lainnya Saya berikan komentar dulu Ya Untuk hasil Nah Ini simbolnya Kita ganti saja Sambadu Freakers Or Sekarang Kita baca Apakah Dua lebih besar Dari satu Benar Benar Ya Kemudian yang keduanya Apakah Lima lebih besar Dari tiga Benar Satu Ya Jika satu Atau satu Maka hasilnya adalah True Ini harusnya jawabannya adalah Satu ya Sambadu Freakers Kita cek Karena kedua kondisinya Terpenuhi Ya terbayang ya Sambadu Freakers Hasilnya adalah Satu Kemudian yang berikutnya Jika dua Lebih besar Dari tiga Nah kita ganti Or Ya kita coba cek Apakah dua Lebih besar Dari tiga Salah Ya Nol Apakah lima Lebih besar Dari tiga Betul Untuk perintah Or ini Seperti penjumlahan Nol ditambah satu Hasil adalah Satu Saya analogikan Satu Ya ini or ya Sambadu Freakers Nol Tambah satu Adalah Satu Ya maka Hasil ini harusnya menjadi True Ya atau Terpenuhi Kita coba cek Hasilnya harusnya satu Betul ya Sambadu Freakers ya Kemudian yang ketiga Kita coba cek Kembali Kita ganti Or Kita baca Kembali Apakah dua Lebih besar Dari satu Betul Apakah lima Lebih kecil Dari tiga Salah Jika salah satu Kondisi terpenuhi Maka jawabannya Adalah Nah Satu Tambah nol Logikanya adalah Satu Maka ini nilainya harusnya adalah True Benar Kita coba cek Jika benar Atau salah Hasilnya adalah Betul Hasilnya harusnya satu Ya sudah Freakers Ya Benar ya Hasilnya satu Dan yang terakhir Jika kedua Kondisinya ini adalah Salah Ya kita gunakan Yang ini Apakah dua Lebih kecil Dari satu Salah Atau false Nilainya nol Apakah lima Lebih kecil Dari tiga Salah Ya Berarti lima Lebih besar Dari tiga Jadi kedua nilai ini Nol Nol Tambah nol Adalah nol Maka Ini hasilnya adalah False Ya Maka hasilnya harusnya adalah Nol Ya Sampai doa break Kita coba cek Ya Betul ya Nol Dan Untuk yang terakhir Adalah Operator Note Nah Note ini Bisa disebut Kebalikan Maksudnya apa Jadi jika nanti Hasil yang ditampilkan Harusnya bernilai Betul Atau true Maka output Hasilnya adalah False Atau salah Sebaliknya Jika hasilnya salah Maka output Atau nilai hasilnya Adalah betul Bagaimana penggunaannya Baik Saya coba Contohkan seperti ini Ya Ini ada dua metode penulisan Sampai doa breakers Ada yang menggunakan Tanda seru seperti ini Ini mewakili arti Note atau tidak Sebagai contoh Ya Dua Ya Apakah sama dengan Empat Ya Apakah sama dengan Empat Ya Hasilnya Adalah Dua Apakah sama dengan Empat Jawabannya Tidak Ya Ini harus jawabannya Adalah Nol Maka Karena perintah Note Hasilnya Adalah Satu Atau True Kita coba Ulang ya Apakah Apakah Dua Sama dengan Empat Tidak Harusnya Nol Tetapi Karena Note Kebalikannya Hasilnya Adalah Harusnya True Menjadi Satu Kita coba Jalankan Harusnya Hasil Adalah Satu Note Note Kalau Tadi Di Tengah Tengah And Or Kalau Note Di Depannya Sauda Prekers Kita Balik Apakah Dua Nilainya Sama dengan Dua Gimana Kira Kira Sama Dua Apakah Dua Sama Dengan Dua Iya Betul Ya Dua Sama Dengan Dua Ya Betul Tapi Karena Perintanya Dalah Note Adalah Kebalikan Yang Tadanya Benar Maka Menjadi Salah Maka Hasilnya Adalah Nol Atau False Kita Coba Cek Dua Adalah Dua Benar Tapi Karena Note Yang Kebalikan Dari Benar Adalah Hasilnya Nol Atau False Kita Coba Cek Ya Hasilnya Adalah Nol Baik Ya Ini Saja Yang Bisa Disampaikan Tersering Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Dipahami Dengan Baik Dua 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 Selamat Belajar Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dua 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 Sub indo by broth3rmax